Bagaimana kalau ada seorang suami yang dia lalai terhadap nafkah, istri dan anak-anaknya yang dianggap keluarga hanyalah ibu, bapaknya, orang tuanya, atau adik-adiknya. Pertama, Allah berfirman, An-Nisa ayat 34, Laki-laki itu kawam terhadap istrinya. Apa makna kawam? Tiga, pemimpin, pendidik, penanggung jawab. Kalau suami itu sudah mengambil akdun nikah, saya terima nikah dan kawinnya, dia sudah berakat, bukan cuma sama wali, dia sedang mengambil mithaqan galidha. Perjanjian yang sangat dahsyat, antara sebagai hamba dengan Allah Azza wa Jal, bahwa ya Allah dengannya, aku terima dia sebagai istriku, aku siap bertanggung jawab kepada dirinya. Harus paham dulu nih, harus siap tanggung jawab, maka hukumnya wajib, siapapun yang sudah bersuami, statusnya adalah sebagai suami, dia wajib menafkahi istri bertanggung jawab terhadap anak-anak. Terkait keperluan makan minum mereka, terkait juga keperluan mereka, pakaiannya, tempat tinggalnya. Kalau ada suami yang tidak menganggap itu wajib, dia dosa besar, dia menganggap keluarga cuma ibu dan adik-adiknya aja, tentu gak boleh. Terus gimana sih idealnya? Bukan setelah menikah orang tua 40%, adik-adik 30%, istri 30%, atau anak-anak istri 30%. Bukan, setelah anda menikah, baktinya pada orang tua 100%, khidmat anda kepada istri 100%, anda menafkahi anak-anak 100%, kalian nyambung syaraturahmi dengan adik 100%, semuanya 100%. Gak dibagi-bagi? Enggak. Tetap kita membakti sama orang tua, tapi jangan lupakan kewajiban.